Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa, nelayan Aceh Jaya melaporkan adanya belasan mayat yang mengapung di laut. Mayat diduga merupakan etnis rohia yang beberapa waktu lalu kapalnya karam di laut Aceh Barat. Mendapat laporan dari nelayan, ada belasan mayat yang mengapung di laut. Petugas gabungan dari Basarnas, Pos Melabuh, Sar Aceh Jaya dibantu TNI Polri langsung melakukan evakuasi dan pencarian. Hingga saat ini petugas baru menemukan dua jenazah berjenis kelamin perempuan di titik 1 mil dari pantai Aceh Jaya. Kedua jenazah yang diduga kuat pengungsi rohingya langsung dievakuasi ke rumah sakit Tegu Umar Aceh untuk dilakukan autopsi dan menunggu petugas dari UNHCR untuk proses lebih lanjut. Hingga kini tim besar gabungan masih terus melakukan pencarian di sepanjang pantai Aceh Barat dan Aceh Jaya yang diduga kuat menjadi lokasi ditemukannya mayat mengapung tersebut. Kita turun ke lapangan, benar adanya dan kita temukan dua. Setelah itu ada impul kembali lagi dari nelayan, bahwasannya ada empat lagi yang terapung-apung. Kemudian pada pukul 17.10 kita kembali pencarian di kejauhan 6 mil. Ternyata kita mendapatkan satu korban kembali dengan jenis kelamin, laki-laki berusia anak-anak. Belum tahu kita usia berapa, jadi diperkirakan anak-anak karena masih kecil. Kemudian untuk impul yang lainnya, karena kita tidak bisa melaksanakan pencarian lagi demi keamanan safety daripada tim, kita sementara menghentikan pencarian. Besok kita rencanakan untuk mencari korban yang masih ngambang, masih terapung-apung di laut.